Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa, saya ulangi sebentar. Hakim berhak melarang tahanan berkomunikasi dengan orang lain untuk menghibur dirinya. Begitu pula menghadiri sholat jumat dan bekerja sesuai dengan kehariannya. Jika hakim memandang sikap ini berguna untuk mendekannya agar mau membayar hutang. Ini silahkan sudah kita terangkan. Penagih hutang tidak boleh menganiaya penghutang. Penagih hutang tidak boleh menelantarkan penghutang dengan cara melarangnya makan hingga kelaparan. Semoga menurut sepatu yang dia kemukakan oleh guru kami. Saya, Zami, Rahim Allah. Jadi tidak boleh ya. Karena punya hutang terus disiksa. Memang dia boleh nahan, boleh nahan menurut acara hukum Islam. Boleh nahan orang yang punya hutang. Tidak mau nyawar, ditahan. Boleh. Tapi biaya makan harus ditanggung. Yang nahan tadi. Jadi hanya titip disana, titip orang. Caranya ya mesti dengan anggaran, anggarannya disampaikan ke sana. Pemilik hutang boleh menarik kembali barangnya dari penghutang yang pahit serta berada dalam pampuan. Oh, istri. Iya. Penjual dapat menjual kembali akan sekalipun tanpa kodi. Pemilik hutang kembali akan terdapat dilakukan pihak penjual sekalipun tanpa kodi. Tanpa Hakim ya. Itu dengan ucapan seperti, aku patalkan transaksi ini. Dan aku cabut kembali barang jualan ini. Tetapi tidak boleh dengan cara menjualnya kepada orang lain atau memerdekakan budak yang bersangkutan. Jadi sudah terjadi transaksi jual-beli. Belum dibayar tapi. Belum dibayar. Jadi masih akad siar ya. Akad siar. Itu boleh saya tidak jadi dijual barangnya. Ini kalau di sini mungkin marah-marah orangnya. Jika mau dibayar. Sudah jadi. Tapi karena tidak memang tidak ada. Belum ada terima uang. Belum ada. Orang-orang yang dilarang melakukan tasaruf. Ada uang-orang yang dilarang melakukan tasaruf. Kemalian. Kemalian. Tahjitan. Sekarang orang-orang yang dilarang melakukan tasaruf. Maksudnya apa? Orang tidak boleh jual-beli. Karena masih kecil. Contohnya. Kira-kira ini. Seseorang yang berada dalam ampuan. Yang terkena penyakit gila. Seseorang yang berada dalam ampuan. Jadi ada orang sudah dewasa. Tapi tidak mampuan. Karena mungkin dia. Boros. Atau belon. Kemudian. Yang terkena penyakit gila. Juga tidak boleh jual-beli. Dilarang. Berta tasaruf. Hingga sembuh. Sadar dari penyakit gilanya. Jadi kalau gila. Sudah sembuh ya boleh. Kalau sudah. Kalau masih. Masih ngelomit. Jangan boleh. Bagi anak kecil. Menunggu sampai balik. Kalau anak kecil mau jual-beli. Nanti dulu. Sampai. Dia balik. Baliknya gimana? Yaitu setelah usianya genap. 15 tahun. Menurut perhitungan Komariah. Melalui kesaksian. Dua orang saksi. Laki-laki yang adil. Laki berpengalaman. Jadi orang laki-laki itu. Baliknya. Umur 15 tahun. Atau dengan keluar. Keluarnya money. War money. Tak mimpi ya. Atau head. Bagi orang wanita. Head. Karena umur 9. Umur 10. Sudah head. Jadi sudah dewasa. Sudah boleh. Sudah boleh. Atau mengalami keduanya. Di saat usianya. Kenap 9 tahun. Jadi dewasa untuk perempuan itu. Kalau pakai tahun 9. Kalau laki-laki pakai tahun 15. Gitu. Biasanya. Umur 9 tahun. Orang perempuan itu ada yang sudah head. Tapi kalau laki-laki tidak ada. Laki-laki itu keluar money. Umur 15 itu. Sehingga ukurannya itu keluar money. Kalau keluar money. Umur-umur 15. Itu sudah bisa. Meskipun tidak keluar money. Umur 15. Tapi orang-orang perempuan itu begitu. Kalau sampai umur 9. Kalau tidak head. Dia sudah. Sudah dewasa namanya. Sudah umur 9. Sudah. Sudah waktunya head. Ada orang yang tidak pernah head. Itu Siti Fatimah. Siti Fatimah binti Rasulullah itu. Tidak pernah head. Tumbuhnya rambut kemaluan merupakan pertanda usabalir. Ini orang-orang laki-laki. Wanabtul'anah al-khosinah. Biasu tahtaju ilal-halki. Tihaki kafirin. Lagirin tak usah. Amaludun al-abuluhi. Bisini ambil ikhtiram. Tumbuhnya rambut kemaluan. Dengan lebat. Hingga memerlukan pencukuran yang terjadi pada orang kafir. Orang kafir bagaimana? Baliknya. Dewasanya bagaimana? Ya. Konbuka kartoknya. Baik lagi-laki maupun. Perempuan merupakan pertanda usia. Balik. Orang yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan usia. Atau istilahnya. Mimpi pengeluarkan air mani. Jadi orang kafir kan gak bisa ditakoni. Konis. Air mani. Ya Allah. Semoga ya. Pokoknya orang kafir. Tidak akan mimpi lebih roh ya orang ngerti. Artinya kita gak bisa membujui dia itu. Tapi tandanya. Baiknya saya membujui. Orang kafir itu ya. Kalau sudah. Itu harus jemputnya. Tidak ada perempuan juga gitu. Orang kafir. Itu apa sih hukum itu diomong. Itu dulu waktu perang itu. Waktu perang itu kan biasanya. Kalau ditahan. Yang perlu dipancung itu biasanya orang yang sudah dewasa. Kalau masih anak-anak kan gak boleh. Dewasa itu gimana? Dewasa. Jadi kayak gitu. Dibuka. Kartolnya buka. Orang yang tidak jelas identitas keislamannya dianggap orang kafir. Jadi saya ulang ya. Orang Islam patokan baliknya umur 15. Lagi-lagi 9 tahun perempuan. Jadi orang Islam. Orang kafir patokan baliknya lagi perempuan. Sudah keluar bulu. Orangnya rambut kemaluannya. Kemudian ada orang. Di orang ini Islam ini. Ini Islam juga. islamuhu ini. Man ada azimah man ya'rifu. Disamakan dengan orang kafir Yalah anaknya orang yang tidak diketahui Identitas keselamannya Sedangkan usianya Tidak ada seorang pun yang Mengketahuinya Demikian pendapat yang kuat Alasannya menurut Suatu pendapat Tubuhnya rambut kemaluan secara Lebat merupakan Alamat usia balik Bagi Orang Tadi orang yang tadi Yang muslim pepunggal Jadi Wakilannya kuno alamatnya Misalkan muslim Aydan Kadang-kadang orang muslim juga Caranya Misalnya menentukan baliknya juga Pake itu Pake rambutnya Kemaluan sudah lebat atau belum Kalau sudah lebat berarti sudah balik Karena Angel Umur 15 Juga tidak mengerti Umurnya Tidak tahu Berapa lahirnya Tidak ngerti lahirnya Kapan Terus Terus Bisa Mimpi Yang gak ngerti Oh misalnya Misalkan muslim Ngoyongono ya Dibuka 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 Kelihkan seseorang Jadi Tapi orang jawa Anu ya Ada yang keluar Ada yang enggak Ketiatnya itu Kalau keluar Sudah keluar rambut Ya itu Berarti sudah balik Masa mau buka celana Oh di Bukasana Buka kele Kele buka Nah ini Kalau kele itu Mereka mengangel Orang jawa itu Banyak yang tidak keluar Kele Kalau orang harap Iya keluar semua Tapi kalau Bulu kemaluan Semuanya keluar Kalau Ketiat itu Tidak semua keluar Anak yang sudah Mencapai usia Dewasa Berhak Memuasai Hartanya Ini masalah Masalahnya Akan Memberikan Akan Memberikan Hartanya Wailah Balawasegu Rosidan Utyamaluhu Apabila Anak kecil Telah mencapai Usia Rustu 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 itu Cercas Bukan dewasa Cercas Rosidan Rusdu Maka Hatlah Benda Milik Diserahkan Kepadanya Jadi Kadang umurnya 20 Tapi Tidak harus Du Karena Blokon Blok-blok Ya tidak boleh Diserahkan Hartanya Nanti Makin tidak Karu-karuan Umurnya Baru 12 Terus 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 Merti Ngitung Duit Merti Jagang Merti Cari duit Merti Nah itu Dia Rustu Ini Kalau kita Memelihara Anak yatim Karena anak yatim Kan Ayahnya Meninggal Itu kan Kita Pelihara Terus Kita pegang Hartanya Ketika anak Itu Sudah Rustu Itu Baru Diserahkan War Rustu Ini Mana Rustu War Rustu Solahuddin Walmal Biallayaf Alam Muharraman Yubtiru Ajalah Minar Iltigabigabirah Awisralin Alasairah Ma'adami Walabati Tuatihi Ma'asihi Biallayubazirah Bitaldi Ilmar Bihtimali Robnin Fahisin Fi Mu'amara Fain Fakihi Walau Farsan Fi Muharramin Ini Ini Lengkap Sekali Lengkap Sekali Divin Rustu Rustu Apa sih Anak Kecil Hartanya Sumpah Diserahkan Itu Kalau Dia sudah Rustu Rustu Apa ini Rustu Usia Rustu Bila Dia Dapat Berbuat Untuk Kemasrahatan Kepentingan Agama Dan Harta Bendanya Sembayang Wis iso Artinya Nggak usah Ditegur Usazan Sholat Itu Waktan Harta Rustu Walmal Dan Harta Harta Ditegri Duit Orang Sentek Ditegri Ditegri Simpan Sebagian Kemudian Dengan Dengan Kata Lain Dia Tidak Mengerjakan Perbuatan Halam Yang Dapat Membatalkan Predikat Keadilan Keadilannya Jadi Tidak Sampai Dia Berbuat Halam Halam Yang Menjatuhkan Sifat Adil Seperti Perbuatan Dosa Besar Atau Menetapi Dosa Kecil Perbuatan Dosa Besar Berzina Atau Rasulat Dosa Besar Sedangkan Ketaatannya Tidak Dapat Mengalahkan Kemaksiatan Maksiat Terus Kayak Mesti Jembayang Masiat Juga Nah Itu Belum Rusdu Dia Tidak Berbuat Mubazir Dengan Menyanyiakan Hartanya Sehingga Mengalami Kerugian Yang fatal Kalau Dipegang Uang Itu Belum Rusdu Masih Harus Dibawa Pengampu Pengampu Dalam Amalah Dan Tidak Pernah Membelanjakan Hartanya Sekalipun Hanya Satu Sen Untuk Perbuatan Haram Jadi Hartanya Itu Ngerti Walaupun Anak Masih Kecil Ngerti Ini Perbuatan Haram Untuk Judi Apa Haram Beli Rokok Sih Gimana Menyanyi Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati